Dan selanjutnya sebagai persembahan terakhir yang tentunya menjadi persembahan pamungkas dari Duta Kabupaten Tabanan pada malam hari ini akan kami persembahkan penampilan kolaborasi ketiga sekegong kebiar Duta Kabupaten Tabanan di mana ketiga sekegong akan berkolaborasi dalam satu garapan yang berjudul Ragana Bahari. Karya ini adalah penggabungan konsep dari keenam karya yang telah dipentaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan makna kolaborasi. Karena kolaborasi dalam konteks ini tidak semata-mata menggabungkan tiga barung gambelan saja, melainkan penggabungan seluruh buah pikiran, ide, gagasan, konsepsi, dan daya cipta karya-karya yang telah dipresentasikan sebelumnya. Dengan teknik montase, terlahirlah sebuah karya seni pertunjukan yang memaparkan situasi alam bahari yang krusial akibat ulah manusia dan sebuah propaganda untuk menjaga ekosistem laut guna menghormati laut sebagai samudera cipta peradaban. Raga berarti tubuh, anyaman, dan potongan. Nah, diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti lihat atau sana. Demikian sungguh, betul-betul, hingga, dan jadi. Sedangkan kata bahari selain berarti laut, bahari juga berarti keelokan atau keindahan. Jadi, ragana bahari berarti, lihat atau na, inilah anyaman dari potongan-potongan. Raga keenam karya itu, hingga betul-betul na, membentuk sebuah kesatuan karya seni yang indah. Dengan konseptor, Yan Priya Kumara Janardana. Penata tari, Iputu Peri Priyatna. Niloputu Eni Darmayani. Dan Nimade Dwi Listiani Putri. Dengan penata tabuh, Igede Yusma Hanggara Putra. Yan Priya Kumara Janardana. Dan Iwayan Wiryadi. Hadirin para pencinta seni dan penonton yang berbahagia. Mari kita saksikan bersama persembahan terakhir kolaborasi bersama ketiga sekegong kebiar Duta Kabupaten Tabanan dengan Ragana Bahari. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ...mikroplastik atau partikel yang berasal dari sampah plastik adalah ancaman nyata bagi kesehatan laut Indonesia. Berdasarkan riset oleh Pusat Penelitian Oceanography, LIPI, terdapat ratusan partikel termasuk mikroplastik yang tak kasat mata dalam satu liter air laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah terutama plastik menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Dan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia, Samudera Pasifik dan Hindia. Belum teratasi masalah sampah domestik, kini bahaya sampah plastik global mengancam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton